Saya ini seorang istri yang berapa tahun lalu itu membantu suami untuk mencarikan pinjaman sejumlah uang ke teman saya Ustadz. Ada pun keperluan tersebut murni untuk keperluan suami. Saya enggak pertanyakan juga untuk mana untuk saya seperti itu. Nah pertanyaan saya Ustadz apakah secara Islam siapakah yang berhutang jika hal seperti yang terjadi Ustadz? Mengingat saya kan hanya meminjam kepada teman saya Ustadz karena suami minta tolong dicarikan pinjaman. Sementara saya tidak memakai uang pinjaman tersebut sedikitpun Ustadz. Dan suami yang sampai saat ini pun belum bisa membayar hutang tersebut. Secara fikir siapa yang berkewajiban membayar hutang itu Ustadz? Karena saya mencarikan pinjaman dari teman saya tentang hal ini. Jazakallah khairan. Wanita itu dia semacam wakil saja. Ya wakil ya. Dalam akad ada namanya wakil. Jadi istri semacam diminta sebagai perantara atau diwakilkan untuk mencari pinjaman. Ya kan? Mencari pinjaman. Sama kita membeli. Ya silahkan anda beli barang. Kirim seseorang untuk membelikan barang. Atau untuk menerima barang dengan mewakilkan. Termasuk dalam masalah ini. Yang berhutang adalah suaminya. Suami yang berhutang. Dia minta kepada istrinya sebagai perantara. Atau sebagai wakil untuk meminta pinjaman kepada seseorang. Entah diketahui atau tidak. Maka yang bertanggung jawab untuk hutang tersebut adalah suaminya. Yang membayar suaminya. Tapi kalau istri hadir cuma sebagai penengah saja. Ya karena dia meminjam langsung. Maka dia gak mengapa. Kemudian dia langsung apa namanya. Menengahi dan mengatakan sampai sekarang saya belum bisa membayar. Tapi kewajiban untuk membayar itu. Dari sisi mengeluarkan uang. Untuk membaliki pinjaman tersebut. Bukan kepada istri. Gak boleh saya mengatakanlah. Yang pinjam kan kamu. Saya cuma suruh. Saya cuma minta. Benar. Tapi kan pinjaman ini dari suami. Suami minta kepada istrinya. Untuk mengambil pinjaman. Maka yang wajib untuk mengembalikannya. Dalam arti. Yang memang dari mana koceknya. Harta tersebut untuk mengembalikan. Itu murni dari sang suami dan istri. Ya tidak ada kewajiban. Untuk membayarkan hutang tersebut. Dia paling cuma sebagai pengentara balik lagi. Ya tapi bapak uangnya sudah ada. Ya segera dikembalikan. Nanti saya kembalikan. Saya transferkan. Dan saya kembalikan ke teman tempat saya menjamnya. Jadi gak ada masalah. Karena gak perlu siapa yang minjam. Ya gak perlu. Yang penting minjam. Sama gak perlu. Ada orang datang belanja. Ya saya suruh anda belanja. Gak perlu anda sampaikan. Saya ini mau beli barang. Mewakili. Saudara saya gak perlu. Ya silahkan anda bertanggung jawab. Tapi intinya kesimpulannya. Uangnya atau yang wajib membayar hutang adalah sang suami. Wallahutu'ala'alam. Na sembilanve sopuk. selamat menikmati